PENGUNGSI Sebanyak 66 kepala keluarga pengungsi korban bencana direlokasi dari tempat pengungsian Lapangan Fakih Rashid, Palu, Sulawesi Tengah Kurangnya fasilitas di tempat yang baru ini membuat sejumlah pengungsi kecewa dengan relokasi yang dilakukan Lapangan Fakih Rashid sudah mulai dikosongkan dari tenda pengungsian Pengungsi ini menuai protes sejumlah warga yang mengungsi di lapangan Fakih Rashid Karena akan dipindahkan ke lokasi baru yang belum dilengkapi fasilitas pendukung Pengungsi korban bencana beserta tenda dan perlengkapan lainnya secara bertahap Akan dipindahkan menggunakan truk operasional milik TNI Terus rencananya dipindahkan kemana? Rencananya dipindahkan ke jalan angkasa Pemindahan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lapangan Fakih Rashid untuk fasilitas olahraga Koordinator pengungsi Fakih Rashid, Pelda Sudiono mengatakan Secara bertahap fasilitas akan dilengkapi di tempat pengungsian yang baru Yang berjarak 1 km dari lapangan Fakih Rashid Jadi tujuannya yang pertama supaya lebih tertib Karena fasilitas lapangan Fakih Rashid sudah hampir 4 bulan digunakan Otomatis lapangan itu untuk fasilitas masyarakat olahraga Baik sepak bola, lari, jadi supaya tidak terganggu Makanya pengungsi ini kita sudah komunikasikan Mulai dari lurah, camat sampai ke pemerintah kota Selain relokasi, pemerintah akan mendata ulang warga yang akan mendapatkan huntara Fungsi di lapangan Fakih Rashid, sebagian besar merupakan korban yang kehilangan rumah Akibat likuifaksi di Petobo dan daerah lainnya yang rumahnya ambruk akibat gempa Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah